Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang spesial yakni armada Sudiro Tunggajaya ya yang menggunakan bodi ultra high deck Untuk sasisnya sendiri, ini menggunakan sasis seperti di dunia asli yakni menggunakan sasis Volvo B11R teman-teman Nah, untuk status mode ini adalah mode free ya dan untuk leveringnya juga free jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mode ini dan ingin mencobanya di busit bisa langsung cek link yang ada di bawah ya teman-teman Ngomong-ngomong, ini mode-nya dari Mas Mawat Nasir dan KP ya dan untuk leveringnya ini dari channel Youtubenya BlaBlo ya Nanti bisa langsung cek linknya ada di bawah untuk link downloadnya Nah, teman-teman disini untuk mode-nya itu terlihat sangat detail sekali ya walaupun mode ini untuk statusnya adalah gratis atau free terlihat disini untuk perlampuannya terus untuk lakukan bodinya ini sangat detail sekali ya seperti di aslinya gitu ya teman-teman apalagi kalau ultra high deck itu tingginya hampir sama dengan bodi double decker ya teman-teman Nah, langsung saja ya kita review untuk fitur-fiturnya Nah, disini untuk bagian lampu side-nya sudah menyala dengan normal ini keren banget kalau bisa dibuat running ya tapi sayangnya busit ini belum bisa dibuat running gitu ya teman-teman untuk lampu dekat maupun jauh sudah menyala dengan normal terus ada wiper yang sudah bisa bergerak dengan normal untuk bukan pintunya seperti ciri khas dari UHD untuk yang depan ke depan ke belakang dan belakangnya itu ke belakangnya ini keren banget disana juga ada toilet tengah terus di bagian belakang disini ada ini ya ada strobo strobonya keren banget menutupi dari kap mesinnya ini ya ini kita putar dulu supaya tidak ini teman-teman tidak silau gitu karena ini lampunya ada semacam mica-mikanya gitu ya untuk lampu-lampunya disini sepertinya sudah menyala dengan normal lampu mundur lampu sen terus ada lampu malam dan juga lampu remnya teman-teman tuh ini lampu az-nya sudah menyala dengan normal lampu malamnya juga wikis keren ya untuk strobonya ini warna-warni loh mantap ini terus untuk bagian belakang disini detail banget ya mulai dari ada tulisan Aliputro terus ada volvo base kelas R terus mantap loh ini terus kita ke bagian interiornya nah untuk bagian interiornya itu seperti ini tuh mantap lah ya untuk tombol-tombolnya juga lengkap ada sepian yang pas untuk posisinya ini kalau kameranya bisa di setting sendiri di game pusingnya ini bakalan keren banget ya teman-teman karena ini kalau dibuat agak maju itu bakalan keren ya seperti di etes 2 gitu jadi menambah kesan detail teman-teman tapi ini aja udah detail banget ya apalagi di dalamnya ini ada lampu interiornya juga tuh mantap lah ya apalagi disini menggunakan stealth steernya itu volvo ya volvo-nya ini keren banget untuk logonya saya suka banget ini dan setelah ini kita cek animasi animasi pertama adalah bukan bagasi bagasi yang dibuka disini bagian depan saja ya kiri dan kanan terus untuk animasi kedua itu kalau gak salah bagasi kecil yang ada di atas roda itu yang dibukanya satu saja terus untuk animasi ketiga adalah fixido ya atau bayangan palsu gitu ya tuh mantap lah ya untuk modnya ini dan ini tidak ada bukaan cup mesin ya jadi gak bisa melihat mesinnya 3D atau tidak ada mesinnya gitu tapi gak apa-apa ya karena mod ini kan free jadi ya mesinnya itu gak wajib gitu ya nah untuk bagian interiornya ketika hujan itu seperti ini teman-teman tuh mantap ya weh semantap loh ini ini sangat nyaman banget ya apalagi digunakan untuk perjalanan panjang karena untuk perjalanan panjang itu untuk manuvernya itu sangat enak sekali ya apalagi ini kan menggunakan bodi yang tinggi terus menggunakan sasis tronton seperti yang kita tahu sasis tronton itu di bagian sungguh roda belakang yang bagian belakang itu bisa berputar ya jadi memudahkan kita untuk bermanover gitu jadi untuk belok itu kayak enak banget gitu loh kalau yang armada biasa atau yang menggunakan double axle itu kan biasanya ini ya cuma kayak kalau kita belok itu harus memposisikan kendaraan supaya tidak mentok gitu ya kalau UHD ini dibantu dengan yang ada di belakang gitu ya jadi untuk manuvernya itu sangat enak banget gitu loh teman-teman apalagi kalau UHD ini keunggulannya walaupun bodinya ini sekelas double decker itu titik limbungnya itu enggak separah yang double decker ya karena lebih tinggian yang double decker gitu ya ini semantap loh ini untuk kecepatannya sendiri disini standar ya jadi enggak terlalu kenceng mungkin karena untuk mengurangi dari dari titik limbung dari UHD ini teman-teman tuh mantap lah ya dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video bersemangat kali ini dan bila ada kekurangan salah kata saya minta maaf akhir kata saya beri siap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati